Bazaar Ramadan, KSG 2024, jadi ini di Menado juga sudah dilaksanakan di Menado. Itu dua minggu di kanan Pak Tumasari, disini cuma lima hari. Di tanggal 1 sampai tanggal 5 minggu. Karena mengingat, ini kan pasti ada libaran panjang kok. Ini intinya apa? Kita kris. Program kris. Untuk tunai-non-tunai. Jadi kita harapkan semua ini merchant-merchant yang ada disini, jadi penan-penan itu belanja dengan pelaku yang pengguna kris itu juga belanja pakai kris. Jadi kalau bisa semua kris. Bang jago, bang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Bantu masyarakat kami, karena dengan adanya pasar ini, masyarakat dimudahkan untuk bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Kalau boleh juga, Pak Saron jual barang-barang rupa. Penas, gula pasir, ricah bawang, tomat, telur, minyak goreng. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Tadi pagi saya gelar gerakan pangan murah. Saya jual 17 jenis kebutuhan pokok masyarakat. Jadi bukan cuma sembako. 17 sembako. Jadi kalau sembako kan cuma 9. Ini 17 bako. 17 bahan pokok. Mulai dari ricah. Ricah ada dua macam. Cabai merah dan cabai rawit. Bawang, bawang merah, bawang putih. Daging-daging sapi segar dan saking beku dari bulog. Kemudian gula pasir. Kemudian minyak goreng. Daging ayam. Cepat hari raya. Eh, baru ke 21 ini. Bapu. Ke hari 21, tiga. Masih ada 9 hari mungkin. Ada juga yang tinggal 8 hari. Karena ada yang duluan, ada yang duluan. Yang duluan masih ada 9 hari. Kalau yang belakangan, masih ada bapakan. Jadi ini malam, malam. Malah kipu. Hamad. Jadi. Selesai, sahabat. Jadi mudah-mudahan kuasa kita diterima Allah SWT. Oleh karena itu, melalui bulan Ramadan ini, mari kita lebih banyak. Perbanyak amalia-amalia di pusat sejahat Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Kalau kita berpuasa atas kasar iman dan perhitungan untuk bisa mendapatkan pahala, maka dosa-dosa kita yang lalu akan dihapus. Dan nanti kita pada bulan, pada sawal, itu insya Allah dinebatkan sebagai orang yang beroleh kemenangan. Menang melawan hawa nafsu. Karena puasa pada hakikatnya adalah berperang. Berperang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan. Seluruh amal ibadah kita di bulan setiap Ramadan diterima Allah SWT. Amin. Kita akan ada prosesi lagi untuk prosesi opening ceremony. Jadi untuk itu Bapak bisa berkenan untuk dapat turun dan mendekati gedung kita pada hari ini. Dan prosesi opening ceremony, Bajar Bajar, Bajar, Amin 2024. Untuk itu kami juga menguangkan sediaan dari Ibu Moreh untuk mendampingi, juga Ibu Estianti, Bapak Sakrona, Ibu Minda Potan, dan juga Ibu Yumi Rombok. Untuk mendekati Bapak Wali Kota dalam prosesi opening ceremony PSG Bajar Rombokanan 2024. Dua puluhan. Dua puluhan. Oke, baik kita akan hitung mundur untuk prosesi menabuh gedung pada sore hari ini untuk prosesi opening ceremony. Untuk itu kita akan hitung mundur dari dua ribu ya. Dari lima aja ya. Kita akan hitung mundur, lima, empat, tiga, dua, satu. Jokter Bismillahirrahmanirrahim, Bajar Ramadan, Bang Suhukum, secara resmi saya katakan dibuka. Jokter Bismillahirrahmanirrahim, Bajar Ramadan, Bang Suhukum, dan juga Ibu Minda Potan. Jokter Bismillahirrahmanirrahim, Bajar Ramadan. Jokter Bismillahirrahmanirrahim, Bajar Ramadan. Ini pakan kegiatan ini juga. Bajar Ramadan. TSG 2024. Jadi ini di Menado juga sudah dilaksanakan Itu 2 minggu di tanggal 14 hari Disini cuma 5 hari Karena mengingat Ini kan pasti ada libaran panjang Ini intinya apa Kita kris Program kris Untuk tunai Jadi kita harapkan semua ini Merchant-merchant yang ada disini Penan-penan itu Melanja dengan pelaku Yang pengguna kris itu juga Belanja pakai kris Kalau bisa semua kris Dan ini juga kita Ada penarikan Ada door price Pengguna kris terbanyak Ini kan 5 hari Itu tiap hari itu ada Misalnya belanja saya hari ini 500 ribu Saya lebih besar saya punya belanja hari ini Kita kasih door price Tidak usah terlalu besar Yang penting ada penghargaan kepada mereka Kemudian juga Tenan-tenan ini juga Pasti dapat Karena misalnya Dia yang paling laku juga Dia beli pakai kris juga Dia menggunakan kris Tapi tunggu Ini kris bang suruh Semua kan bambang ada kris Jadi di transaksi itu Kris bang suruh Nah itu saja Jadi tujuan kita sebenarnya Itu untuk Dan ini Didukung juga oleh TK Dukung oleh TK Untuk diuterasi Keuangan Waktu di semua Masyarakat Diharapkan Tahu bagaimana Transaksi mempunyai itu Dan apa manfaatnya Dan itu Itu yang akan kita Terus Sosialisasikan ke masyarakat Jadi apa itu Masalah satu bentuk Masalah satu bentuk Karena ini kan Mementungnya kan Apa Hari-hari Kuasa Ramadhan Kuasa Ramadhan Jadi itu Ini makanya ini Makanan-makanan Takjil-takjil Yang diperbelanjakan Kris Tapi kalau untuk pengguna Kris di Bang Suluh sendiri Sudah berapa Itu Serangka-angka Itu hampir semua SEM sudah menggunak Kris Kan Gaji dekat sini kan Cuma Yang justru Perchan Pendagang Yang Pakai Tiar kotnya itu Masih kurang Jadi teman kita dorong Jadi diharapkan Nanti teman-teman Kan ini Binaan semua Binaan bersedia Semua UMK Yang kita berikan Puh UMKM Jadi diharapkan Mereka juga Ketaman-taman Eh Kalau ada orang Melanja Di Tenan Di Ngoni Bindi Harus gunakan Kris Kris itu Secara Akuntabilitas Sangat nyaman Kita tidak perlu Luang tunai Terhindar dari Copet Dan macam-macam Di sisi Keuangan Mereka juga Akan aman Pemilik Usaha Akan jelas Arus gasnya Jelas Harus gasnya Jelas Jadi tidak ada Misalnya dia percayakan Kepada orang FBK Kita berusaha Kalau tunai-tunai Kan Iya kan Tunai-tunai Bisa jadi Ada curiga juga Namanya manusia Kita satu janggung Begini kan Kalau pakai kris Itu Tercatat Kalau kris Tercatat di transaksi Oh ini Jelas Itu yang diharapkan Siap Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak